Intro Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya Dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya Mereka berdoa Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya Beri maaflah kami, amunilah kami dan rahmatilah kami Engkau lah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kabir Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa tawakal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda Dan pemirsa Alhamdulillah di studio sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan diri di tawakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Bu Retno apa kabar? Baik, Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Nah, Bu Retno saya dengar katanya sudah tiga kali menikah Tapi tiga kali pula kandasnya dalam pernikahannya Boleh diceritakan enggak penyebabnya apa nih dari ketiganya Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya Terima kasih Mas Farid, juga Pak Ustadz Awal cerita Hidup rumah tangga Saya enam bulan hamil Sambil saya berjudi Mabuk Main perempuan Saya enggak sanggup Saya akhirnya Ingin memutuskan pulang ke rumah orang tua saya Hamil berapa bulan? Hamil enam bulan saya pulang Karena tiap hari pulang mabuk Pergi pagi Pulang pagi Pulang mabuk Judi Pusing gue pusing Aduh, gue kalah katanya Kenapa gue harus kalah? Gue harus yang mendang Pusing Mas, dari mana kamu Mas? Jam segini baru pulang Hah? Jangan-jangan kamu pulang mabuk sama judi lagi ya Mas? Atau kamu kalah judi ya? Lo diam deh Lo diam Gue mau mabuk ya Gue mau judi Itu bukan urusan Yang penting gue happy Mas 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 Sadar kamu tuh Mas Aku tuh lagi hamil Mas Uangnya kan pengen ditabung aja Mas buat lahiran Apa? Apa lo bilang? Lo bilang apa? Lo bilang apa? Ditabung Ditabung Apa gue anak kecil? Lo nyuruh gue nabungan? Gue ini kepala keluarga disini Hah? Gue kepala keluarga disini Gue yang gak tau semuanya Hah? Mas Mas Gue sampe kapan sih Mas yang gini terus Mas? Mas 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 tau jawab dong masih laki-laki itu Aduh Makasih anak kita Mas Aduh Gue mau isi datu sampai Gue punyeng nih Mas Tadi lah tanggung kamu mas Aku suami Aku tuh bapak sekarang Bukan anak kecil lagi Bisek Bisek Gue kalah nih Aduh Mohon maaf Tapi sebelumnya sebelum menikah Apakah dia juga seperti itu atau tidak ya Tapi ibu tidak tahu sama sekali Memang dari awal dia seperti itu Cuman dia bilang kalau itu nanti saya mau sadar Mau insah Tapi setelah 6 bulan Janganin rumah tangga Ternyata Sifat jeleknya Masih dilakukan Iya masih dilakukan Masa Tiga yang Hal yang dilarang dilakukan Judi Mabuk sama mohon maaf Iya Dia main perempuan juga ibu Iya Sampai hamil Sampai hamil Datang ke rumah Minta tanggung jawab Ini yang harus dihindari nih Tapi justru dia berkawan dengan tiga hal ini Iya Kalau kita Apa Mendengar Cerita Bu Redman tadi Dan kalau kita lihat Al-Quran Terang memberikan penjelasan Misalkan dalam surat Allah Allah menjelaskan begini yang terkait dengan Apa itu Perjudian tadi Jadi Kalau tadi Bu Redman melihat bahwa sebelum Suami itu melakukan Maaf Sebelum Pernikahan Sudah mengenai Mengetahui Perlaku dan perbuatan Calon suaminya Dan kemudian Ada agreement atau perjanjian Nah Inilah saya kira Dalam fikir Islam Itu kan Selalu ditekankan bahwa Yang terkait dengan apa itu Dengan Proses pernikahan Nabi kan menjelaskan begini Kalau laki-laki dengan perempuan Misalkan Wanita itu dinikahi karena empat hal Ini kan bukan wanitanya Tapi laki-laki Jadi hampir sama juga Jadi kalau Di Al-Quran menjelaskan Laki-laki yang baik akan mendapatkan Wanita-wanita yang baik Wanita-wanita yang baik akan mendapatkan Laki-laki yang baik Wanita yang tunduk akan mendapatkan Laki-laki yang tunduk yang patuh Dan seterusnya Begitu juga Orang laki-laki bezina tidak akan menikah Dengan orang wanita bezina Laki-laki bezina dan seterusnya Nah Tapi ada kaitan tadi Kenapa tadi Kemudian ketika pulang Kemudian marah-marah Karena memang Al-Quran menggambarkan Ilustrasinya Apa itu luar biasa dasar Innamal khomru wal maisiru wal ansah Buwal azlamu rijizu min amali shaitan Sesungguhnya Perjudian Khomer Dan undian Itu artinya ada orang yang memasang Undian proses yang lebih Jalur dalam dunia sekarang Ya orang tidak lagi berjudi Tapi orang sudah memasang Togel dan sejenisnya Itu apa Al-Quran menyebutnya Rijizu min amali shaitan Ketiga kategori Perjudian Minuman Pemabu dan seterusnya Itu adalah merupakan Perbuatan Shaitan Jadi di Al-Quran itu Kalau ada perbuatan Selain perbuatan Selain yang dilakukan Dan kemudian menggunakan kalimat Rizu min amali shaitan Karena itu Perbuatan shaitan Ya syahwat yang luar biasa Nafsu yang luar biasa Tidak tahu lagi kewajibannya pada istri Maka kemudian Amarannya yang memuncah Sehingga memaki-maki Memukul Dan seterusnya Yang tadi ibu lakukan tadi Dan termasuk juga disananya Apa Al-Quran menimbulkan permusuhan Orang kalah Kalah itu adalah permusuh dengan orang yang bisa mengalahkan dia dalam arena perjudian Termasuk juga kemudian melahirkan persenibukan Lalu bagaimana ibu dengan soal nafkah Apakah dia memberi nafkah gak ke keluarga? Itu karena saya mungkin tinggal sama orang tua Jadi dia dengan seneng Karena tidak mau memberi nafkah Pernah saya datangin pada saat saya melahirkan anak saya umur 2 bulan Saya datang ke tempat dia main judi Saya dicuekin Sakan-akan dia tidak mengenal anak istrinya Akhirnya saking saya kesel Emosi tidak tertahan lagi Saya cak-cak meja ke dingin Terus anak saya jadi rebutan Terus saya dikampar Sebenarnya sayang Bentar ya Kamu tanya dulu Mas Mau tanya mas Kenal sama Mas Dhani enggak? Enggak Biarin dia Jangan jalan 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 mas mas dah gua nggak ada kartunya lagi ukalan ya Mas mau ngomong sama kamu Mas apaan sih lo ke sini ya lo ngapain di sini jangan kagok gua dah gua gimana Mas aku mau ngomong sama kamu udah berisik ya aku tuh butuh uang Mas udah 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 ya elah gua ga ada kartu takut emak Ketika lu anak rumah lu bikin malu yah lu bikin malu di temen-temen gue lo mau nya apa sih lo mau beli susu susu gue lagi nyari duit lo tahu nggak udah lima kali kalah lima kali kalah gua ngerti ngasih gua kepadaku lagi pusing lo ngerti enak gua aja Ustadz pengisahan ternyata tidak hanya di dalam rumah nih tapi sudah di depan umum dengan pengisahan tersebut ini hukumnya bagaimana untuk seorang suami seperti itu kalau kita bicara hukumnya bagaimana Pak Islam melihat pada kasus yang terjadi pada suami Guretno dan apa yang dalam Guretno yang pertama yang hukum yang dikenai kepada apa itu kepada suaminya tentu adalah hukum dosa-dosa karena al-humruh itu diantara kakak gori yang minal kibar yaitu termasuk dari pada dosa-dosa besar nah Khomr kenapa karena Khomr tadi yang kita jelaskan ismun dosanya lebih besar terus dia al-utuhan menimbulkan apa itu permusuhan dan kemudian apa amarnya akan munca jadi ketika ibu datang kesana maka udah hilang itu kesadaran dia karena ketika orang sudah minum Khomr itu apa yang terjadi itu adalah terpulakli akalnya akan tertinggal tertinggal dalam mana Pak maka akan hilang kesadaran dia yang ada itu adalah luapan bagaimana melampiaskan dan apa itu bisikan-bisikan setan supaya mendapatkan kemenangan padahal itu adalah ilusi yang susur menghancurkannya karena itu apa yang dilakukan yang dilakukan yang pertama adalah karena ini sudah terjadi yang pertama adalah ketika kita menghadapi orang semacam itu istri hanya bisa berdoa berdoa mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang kedua adalah melakukan apa melaporkan kepada orang yang berpengaruh supaya yang disikani sama dia supaya berhenti kalau kasus tadi ibu kan datang makanya yang terjadi adalah luapan amarah daripada suami maka akibatnya adalah kuretong tadi tentang anaknya jadi karena apa karena itu pertaruhan pada dia di depan orang dan kemudian dia udah hilang kesadaran atau sehatnya gitu lah yang terjadi adalah pelampiasan sahabat untuk ingin meraih padahal itu sesungguhnya adalah apa itu fata murgana bisikan setan dan harus dipahami para pemerintah sekalian enggak ada riwayat enggak ada kisah sosial dalam kehidupan ini orang kaya orang hebat karena hasil perjudian yang terjadi adalah orang akan mengalami ganjuran orang akan mengalami jatuh miskin dan orang akan dijauhi dari kehidupan persahabatan dia dan yang paling berat adalah dia akan dijauhi oleh Allah dan ia akan didekatkan pada pintu merata Allah ini yang paling berbahaya karena itu yang dilakukan adalah tadi itu melaporkan tadi supaya Pak jadikan ada ada suatu saat datang sahabat pada Rasulullah SAW Rasulullah menyatakan begini tolonglah kamu keakan saudaramu yang teraniaya dan yang dianiaya yang menganiaya dan yang dianiaya kemudian sahabat bertanya ya Rasulullah kalau yang madlum orang yang dianiaya itu mudah tapi bagaimana orang yang menganiaya cara menolongkan orang yang menganiaya yang melakukan kedaliman maka Rasulullah SAW saya menyatakan cara kamu menolong orang yang banyak melakukan penganiayaan pada orang lain adalah hentikan perbuatan aniayanya jadi ketika kita menyaksikan kemungkaran dan kita tidak mampu menghentikan kedaliman dalam bentuk kemungkaran tadi maka kita memanggil orang yang mungkin disegani orang punya power orang yang memiliki pengaruh supaya menghentikan itulah cara kasih sayang kita menolong pada saudara kita supaya berhenti dari perbuatan tulinya dan kembali pada jalan kebenaran bukan dengan membiarkannya gitu bukan dengan membiarkan gitu ketika kita membiarkan makanya kan kan hadis nabi kan ada tiga kewajiban ketika kita melihat kemungkaran apa kata nabi kata Rasulullah SAW jika seseorang menyaksikan adanya kemungkaran kemaksiatan maka rubalah dengan tangan tangan itu dalam makna kalau kita punya power banyak power ya bisa bisa menghentikan tapi kalau nggak punya ya orang yang punya berarti kekuasaan dalam hal ini misalkan pejabat negara atau apalah yang memiliki kewenangan itu maka dengan keputusan palunya keputusan tanda tangannya bisa menghentikan yang kedua adalah Fabi Lisanihi kalau nggak mampu nggak memiliki kekuat kemampuan dengan otoritas tangan kekuasaannya dia adalah dengan lisannya cara apa kalau misalkan seorang ustad mendakwakan kita berarti menyerukan mengajak orang yang punya power tadi menyampaikan informasi ini kalau dalam dalam orang yang bisa menulis ya membangun publik opini opini publik diopinikan bahwa ini ada kemungkaran maka kemudian orang akan terdengar kalau seorang wartawan maka mempotret kameramen yang ditujukan maka ketika pihak om nyasihkan karena di wilayah yang ada kemungkaran maka akan datanglah petugas yang ketiga kalau yang pertama nggak bisa yang kedua nggak bisa cara itu yang ketiga adalah ya dengan mendoakan tapi dengan mendiamkan dan mendoakan tetapi kata Nabi itulah orang-orang yang selemah iman yang terbaik ya yang pertama dan yang kedua Uretno ibu sampai kapan bertahan sama suami pertama? satu tahun lima bulan satu tahun lima bulan sebenarnya saya ingin bertahan dan cuman saya nggak tahan lagi karena udah bener-bener badan disiksa batinnya juga tersiksa Nabi juga nggak mau open sama anaknya dia nggak mau ngakuin anaknya dia nggak mau ngakuin anaknya nggak mau ngakuin anaknya artinya setelah cerai pun dia udah nggak peduli sama anak? udah pasti itu nggak bercerai aja dia nggak peduli gimana dia ambas sebesar nggak ngasih napkah yang mengajukan pisah siapa ibu atau? saya ingin nggak cerai tapi dia nggak mau ceraiin akhirnya saya urus ke pengadilan urus ke pengadilan dan semua ada sah serainya secara catatan nikauan sah iya Uretno kemudian setelah bercerai lalu menikah lagi jaraknya berapa lama? dua tahun dua tahun ketemu sama suami yang kedua dimana? dia seorang seniman seniman jalanan seniman jalanan iya dan saya juga pernah ikut sebelum menikah saya pernah juga ikut ngamen kalau jadi sebelum menikah sempat pernah ikut ngamen sama dia ngamen ke bos saya tahu sama-sama orang susah tapi saya ini pacaran cuma 6 bulan terus menikah selama 14 tahun saya pertahankan rumah tangga saya selalu ribut juga selalu ribut juga masalahnya apa? masalahnya apa? masalah ekonomi terus tiba-tiba saya menolong temen janda nggak punya tempat tinggal saya maaf bawa masuk rumah saya saya biar hidup susah kadang nggak tegak mas sama temen-temen keluar yang susah juga ternyata dia juga menusuk saya dari belakang maksudnya menusuk dari belakang itu apa ibu? dia selingkuh dengan suami saya ya Allah itu berlangsung berapa lama? saya menolong dia saya masukin kerja tapi setelah itu dia telepon-teleponan sama suami saya pada saat suami saya di kamar mandi teleponnya bunyi berkali-kali saya sebenarnya nggak pernah membuka handphone suami saya nggak pernah saya handphone kayak dompet saya nggak pernah buka karena memang itu pantangan ya nggak boleh dilihat punya sebabnya karena itu terpaksa berderingan teruskan saya lihat kok bacaannya mama terus saya angkat saya diem nggak bicara di sana dia bicara papa tolongin mama mama sakit pendarahan beliin obat terus saya nggak jawab langsung saya tutup pas saya keluar dari kamar mandi saya bilang ada telepon dari siapa itu kalau namanya mama kamu selingkuhi kurang aja kamu saya langsung ditamar kenapa kamu berani akan telepon saya dia bilang saya pengen tahu karena sudah berkali-kali bendering kamu kan di kamar mandi ternyata suaranya emang saya kenal mas suara perempuan itu yang pernah saya tolong aku baca aku baca ni nampak orang Halo Ma Suara juga kayak bukan mama deh Itu Cewek siapa ya Kayak kenal gitu suaranya Gak mungkin kalo cewek itu Gak mungkin kalo tia seni kuasa nama si Irfan Cek dulu deh Cetingannya Cetingannya ku mesra banget sih Mas Irfan keterlaluan Dia selingkuh di belakang aku Ngapain kamu cek cek yang ponku Siapa wanita itu mas Wanita mana Cetingan sama kamu Mesra-mesraan kayak gitu Masa kamu kemana Kamu si penamanya itu Itu bukan seorang mama Itu wanita lain mas Siapa itu jujur sama aku Udah bilangin ya Sekali lagi ku ingetin nama kamu Jangan pernah cek handphone ku Ini privasiku Ya Mas Aku tuh suami aku Aku tuh punya hak atas kamu Ah berisik Pusing pahala gue disini Tunggu dulu Jelasin lu sama aku Siapa itu sebenernya Berisik Berisik kamu Sebelum ibu menikah sama suami ibu yang kedua ini Dia bagaimana sehari-hari Sehari-harinya begitu biasa Dia mencubukan amin Dia kontrak sendiri Saya juga menjanda Artinya gak kepikiran dia akan melakukan hal itu ya Baik awalnya Pak Ustadz ada satu hal yang saya sempat menjadi pertanyaan dari saya adalah Ibu Retno memasukkan orang lain Ke dalam rumahnya Di sebuah rumah tangga yang dia bina Ini udah berlainan jenis nih Dengan suaminya Yang kayak begini ini Kalau dalam Islam bagaimana ya Pak? Ini juga penting kita berhati-hati ya Jadi berhati-hati Suami istri Kemudian ada orang lain yang bukan anggota mahram Siapa itu anggota mahram? Anggota mahram itu artinya adalah Kalau ibu Berarti saudaranya ibu Keponak Apa itu adiknya ibu Keponakannya ibu Ini namanya adalah masih dalam keluarga besar Itu penting sekali Kenapa? Sebab nanti Jadi kan di dalam Al-Quran kan jelaskan Ada namanya aurat-aurat di dalam keluarganya Yang tidak boleh dilihat orang lain Selain tadi mahram tadi itu Yang pertama Yang kedua Apalagi yang dimasukkan oleh ibu tadi Memang niatan ibu ini mulia sekali Menolong orang lain Ini adalah salah satu bentuk empati dan sipati Yang ini harus kita tumbuh kembangkan Tetapi harus ditempatkan pada tempat yang benar Jadi karena kita punya suami Jadi mungkin awalnya baik Tapi setan itu lama-kelamaan Itu kan merusak pandangan kita Terus akan ketika sedang ibu tidak ada Tinggal berdua Karena terus anda gesekan bisikan Tadi daya kekuatan iman itu akan luntur Maka pada saat itulah kemudian celah masuk Apa yang terjadi tadi itu akhirnya Kemudian kejadian Jadi awalnya tidak salah ibu Tetapi kemudian di dalam tadi ternyata Temannya tadi yang dibilang tadi Apa yang menelikung dari belakang tadi Itu kan inilah yang terjadi Karena itulah pentingnya kehadian-hatian Makanya di dalam hatis nabi itu kan dijelaskan Tidak dibolehkan orang berdua-duaan Tanpa ada mahrum yang mendampingi Kenapa ada mahrum mendampingi Ada bertiga Supaya tidak ada ruang bisikan dari luar masuk Kemudian akhirnya mengganggu daya nalar seseorang Imannya rontok akhirnya yang terjadilah tadi Yang kedua adalah penting Saya kira yang baru menjadi pelajaran kita semua Bahwa tadi ibu semuanya tidak salah Ketika ada tepon berdua-dua itu memang sudah biasa Karena itulah pentingnya Trash Bangunan kepercayaan Jadi ketika orang sudah Angkaftuka Wazawasduka Saya nikahkan orang tua Dari pihak perempuan Kemudian Saya terima nikah dan kawannya dengan mas Kan itu artinya adalah transaksi apa Berumah tangga itu adalah ibadah Beribadah Karena beribadah apa Seluruh aktifnya di rumah tangga itu harus dalam beribadah Allah Yang kedua apa Trash apa Saling Tafahu memahami apa Saling mempercayai Jadi tidak boleh ada suami tadi Kamu kenapa membuka HP dan seterusnya Memang istri tidak boleh mencari-cari di HPnya Kemudian kejurukan muncul Tapi tidak ada salahnya ketika berdiri Siapa tahu tadi misalkan Jangan-jangan orang berikan pekerjaan kan Ternyata Nah itulah saya kira pentingnya Kita tidak boleh ada Ada fire Main fire di luar Kemudian akhirnya apa Pada titik tertentu akan diketahui Kalau dalam pepatah Indonesia kan Sepandai-pandai tupai meluncat Apa namanya Melumpat Pada titik tertentu Tidak akan jatuh Itu tadi salah satunya Tadi di ujung telepon Katanya wanita itu Yang ibu telah ngotolong Itu lagi pendarahan Mohon maaf Udah sejauh mana Perselingkuhan mereka berdua Saya mendengar bahwa Dia itu ketenai di kontrakin Anak saya yang bilang pada Anak saya kan masih SMK Ini anak yang dari pertama Suami yang pertama Yang pertama sama yang kedua Yang kedua ini Anak baru SMK waktu itu kan Dia kan ada telepon rumah Diterima Ditelepon Papah mana gitu kan Terus dia tau kalau itu Mbak Etty manggilnya Ada katanya di kamar mandi Terus Cerita itu anak saya sama saya Kalau papah itu sama Itu katanya sama yang pernah tinggal di sini Ibu satu rumah Tapi belum menikah Kemudian setelah tau Bu Redmo Suami ibu selingkuh Nah ibu Berapa lama bertahan lagi dengan suami kedua Satu tahun Itu 14 tahun Tapi setahuan dia selingkuh satu tahun Saya pergi dari rumah Saya ngekos sendiri Anak-anak saya tinggal sementara Saya bilang mama mau menenangin dulu Anak-anak ditinggal sama bapaknya Ditinggal sama bapaknya Terus akhirnya Anak-anak gak mau tinggal sama bapaknya Ikut sama saya Itu mas Abis dia bilang sama bapak juga Gak Gak tenang Makan cuma Terus setiap hari Gak pernah dimasakin Saya kan gak tegas sama anak saya Saya bawa semua Saya ngontrak Akhirnya saya bisa cerai Persilisian antara orang tua pasti yang selalu menjadi korban Anak Jadi makanya kenapa Al-Quran dan Nabi Hadis Nabi itu melarang keras terjadinya perceraian Kalau perceraian pasti akan menyisakan permusuhan Kalau tidak saling merelakan permusuhan antara laki suami Dan mantan istrinya istri dengan mantan suami Yang kedua kalau punya anak pasti korban yang terberarti adalah anaknya Pertama apa? Anak akan kehilangan figur teladan Teladan siapa yang gak ada? Yang kedua adalah Anak akan mengalami apa ya Namanya Guncangan kejiwaan Persifis mereka Karena menyaksikan ada yang Yang ketiga adalah Anak akan melahirkan minder hidupan teman-teman Karena itulah Tadi yang kasus anaknya siapa anaknya Ku Retno tadi Mengalami Paling tidak yang pertama guncangan jiwa Kita belum tahu bagaimana Kedepannya tentang keteladaan dari anak Tapi itu sudah dipastikan Pasti kalau Kalau tidak dia mendapatkan teman yang lebih baik lagi Nah Tadi kemudian lagi Kita kan juga mendapatkan pelajaran ya Dari Bu Retno ini Jadi Itulah saya kira Pentingnya Para wanita-wanita Memperhatikan asal usul dari biaya suaminya Supaya kasus yang pertama tadi Tidak mengulang di kasus yang kedua tadi Ya Lalu Bu Retno Bercerainya itu resmi lagi Resmi Kemudian Ibu Berapa lama lagi setelah bercerai Sehingga bisa Tertemu sama Tahun suami yang ketiga Dua tahun Saya ketemu sama suaminya ketiga Tertemu di mana? Untuk menegusnya Ini Aku dosa saya Gitu Ya Ibu Retno merasa Tidak pernah beruntung di dalam rumah-rumah tangga Tidak di ruasa Jadi Jadi begini Ibu ya Ibu Retno Memang Allah itu memberikan Apa ya Cobaannya terhadap Ada macam-macamnya Hmm Yang pertama aja Ada ujian Siapa orang yang diuji Orang yang diuji adalah Orang yang memiliki keimanan tinggi kepada Allah Untuk apa Allah mengunci? Allah tidak berniat untuk menaikkan makom hambanya ke tempat yang lebih tinggi Yang kedua, ada orang beriman Tetapi melakukan kebasikan Dia bermasihat, jauh dengan Allah Maka Allah berikan musibah Teguran, apa fungsinya musibah? Musibah adalah teguran Supaya hamba ini mau ingat dan kembali kepada jalan Allah Yang ketiga itu adalah Apa itu adalah orang yang ingkar terhadap Allah? Tidak mempercayai Allah, mengingkari Allah dan Nabi-Nya Allah berikan adab sebagaimana kaum-kaum terdahulu Gunanya apa adab ini? Untuk membuktikan kebesaran Allah Sehingga dia nanti akan tersungkur dan kemudian menimbulkan iman kepada Tuhan Saya tidak tahu ya bagaimana perjalanan hidup Mohon maaf ini Bu Retno ya mungkin Apakah Bu Retno selama ini mungkin jauh dengan tuntunan Allah atau tidak? Misalkan meninggalkan tuntunan Allah Berbuat ini, berbuat itu Jadi kita harus apa? Kita harus belajar berintropesi pada diri kita Jika ujian musibah atau ujian itu datang pada kita Kalau ini iman saya sedang tinggi atau tidak? Kalau iman saya sedang tinggi berarti bukan ujian Oh ini berarti teguran Berarti supaya apa? Supaya Supaya mereka orang yang diuji itu kembali pada jalan Allah Caranya apa? Caranya kembali pada Allah Kita apa? Mendekatkan diri pada Allah Angkat tangan kita Memohon kepada Allah Apa? Kita ingat doanya Nabi Adam Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi itu kan apa? Doa Nabi Adam Dan jika engkau tidak mengampuni ya Allah pada aku atas dosa-dosa aku ini Dan jika engkau tidak mengampuni ya Allah pada aku atas dosa-dosa aku ini Lain apa maknanya? Maknanya adalah gunanya pengakuan atas ketuliman Doliman berarti adalah kita menganiaya diri kita sendiri Yang seharusnya ini tidak kita lakukan Ini kita lakukan Itu namanya dolip Maka kita angkat tangan kita Sebab Allah itu asami Allah itu mau mendengar seberat apapun masalah hambanya Allah itu semakin demen senang orang itu mengadu curhat kepada Allah Di tengah malam Tidak usah curhat kepada orang Namun-namun dengan cara curhat itu apa? Kita ada pengakuan diri kita Muncul ketenangan batin kita Allah kemudian akan memimbing jalan kita Jadi guretno yang perlu kita kuatkan adalah Kita harus berusunduan kepada Allah Jangan sudun Sehingga wah Allah mungkin kenapa ya? Mungkin Allah sedang Yang kedua kita harus ingat Kalau Allah itu memberikan beban kepada hamba Ujian maupun cobaan Itu sesuai dengan batas hambanya Mungkin sedang di Allah memberikan teguran Masih ada batasnya ini Mudah-mudahan guretno segera kembali pada tundun Allah Bertobat kepada Allah Mudah-mudahan Allah masih memberikan ruang Jalan kebaikan yang kemudian Pak Ustaz doa apa lagi yang dipanjatkan muretno ini Selain tadi doa yang diselanjatkan Nabi Adam pada saat itu Yang kedua Buretno harus banyak membaca istighfar Kita ingat para sahabat Ketika dibimbing oleh Rasulullah Selama apa yang malah nabat Kemudian Rasulullah Bingung untuk banyak istighfar Yang kedua Ada doa ini Tadi kan ada impitan ekonomi Kemudian ada Dari orang tadi apa Allahumma inni Ya Allah darikan kami dari kebimbangan Wal khazani dari kesedihan Dan kami merasa lemah Badan gak bangkit lagi Dan rasa malas Dan aku memohon kepadamu Lepaskanlah dari impitan hutang Dan dari tekanan pressure orang-orang kuat Yang mengimpit termasuk orang Maka kata Nabi Ini diberikan pada salah seorang sahabat Ketika sedang diimpit dalam kesulitan Mas Farid dan sahabat ini Membaca doa Baik terima kasih Pak Ustaz Semoga nasehatnya Mudah-mudahan ini bermanfaat Buat Ibu Retno ya Dicoba diamalkan Insya Allah bisa lebih tenang lagi Dan kedepannya lebih baik lagi Yang paling penting adalah Menlu berkah dalam hidupan Ibu Retno Terima kasih Sama-sama Dan pemirsa Akhirnya sampai disini Tawakal Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Farid Hasan Uludiri Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan